Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hani ya Di video kali ini, Mami mau buat kuit yaubasa homemade Bahan-bahannya mudah, cara membuatnya juga simple ya Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga Terima kasih Pertama-tama siapkan wadah Masukkan tepung beras sebanyak 250 gram Tambahkan tepung tapioca atau tepung kanji sebanyak 125 gram Lalu tambahkan air sebanyak 750 cc Kemudian diaduk sampai tercampur rata Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini Mami akan saring kembali ya Untuk memastikan semua tepungnya itu udah larut Dan gak ada yang bergerindil Hasilnya seperti ini ya, Mams Adonannya memang cair seperti ini Selanjutnya bisa kita sisihkan Lanjut disini Mami sudah menyiapkan loyang persegi Kalau mau pakai loyang bulat juga boleh ya, Mams Nah, disini loyangnya Mami olesin dengan minyak goreng secukupnya Untuk bagian pinggirnya gak usah sampai atas ya Nah, kalau bisa loyangnya disediakan banyak ya, Mams Tapi karena Mami cuma punya dua loyang aja Nanti kita masaknya secara bergantian aja ya Masukkan loyang ke dalam kukusan Kukusannya sudah Mami panaskan terlebih dahulu ya Kemudian tuang adonannya sekitar 1,5 centong seperti ini Usahakan sebelum menuang adonannya diaduk terlebih dahulu ya, Mams Agar tepungnya gak mengendap di bagian bawah Kemudian kita rata-ratakan seperti ini Nah, kalau udah rata Kemudian kita tutup dan kita kukus selama 3 menit saja Setelah 3 menit dikukus, kue teonya sudah matang Kemudian langsung diangkat Lanjut langsung kita masukkan lagi loyang berikutnya ya, Mams Sebelum dimasukkan adonannya diaduk terlebih dahulu Kita tuang sebanyak 1,5 centong Agar nanti hasilnya tipis-tipis Kemudian dirata-ratakan seperti ini ya, Mams Nah, kalau adonannya sudah rata Kemudian kita kukus selama 3 menit saja Setelah 3 menit, kemudian kita angkat kue teow basahnya Karena loyang mami sudah habis Nanti akan mami lanjut lagi Nah, ini dia kue teow yang sudah dikeluarkan dari kukusan Selagi masih hangat, langsung aja dioles-olesi dengan minyak goreng kembali ya, Mams Nah, hasilnya seperti ini Biar nanti kue teownya nggak saling lengket Jadi diolesi dengan minyak goreng Selanjutnya kita tunggu sampai benar-benar dingin Nah, kalau kue teownya sudah benar-benar dingin Langsung aja dikeluarkan dari loyang ya Kalau kue teownya sudah dingin Ini mudah sekali untuk melepaskannya ya, Mams Bisa kelihatan ya Nggak lengket sama sekali Hasilnya benar-benar tipis Masya Allah Hasil kue teow basahnya juga sangat lentur banget ya, Mams Ini nggak robek sama sekali ya Tandanya kalau seperti ini Adonannya sudah pas banget ya, Mams Selanjutnya bisa langsung kita sisikan Dan loyang yang sudah kosong Ini akan Mami kukus kembali adonan kue teownya Sampai selesai Pastikan saat mengeluarkan kue teownya Dari loyang harus benar-benar dalam keadaan dingin ya, Mams Agar lebih mudah untuk mengeluarkannya Dan pasti kue teownya anti-sobek Selanjutnya kue teownya akan kita potong-potong ya, Mams Untuk lebarnya tergantung selera masing-masing ya, Mams Di sini kue teow basahnya akan Mami potong sekitar lebarnya 1 cm Nah, hasil potongannya seperti ini ya, Mams Jadi kue teownya nggak terlalu lebar Percis seperti yang dijual di pasar Memang kalau di pasar, kue teow basah ini harganya relatif murah ya, Mams Sekitar Rp 7.000-8.000 harganya sekilo Nah, di sini Mami mau buat yang homemade Pastikan lebih bersih, lebih terjamin kualitasnya kalau kita buat Dan pasti aman dimakan sama anak-anak karena nggak pakai pengawet sama sekali Nah, ini dia hasilnya ya, Mams Setelah kue teow basahnya dipotong Percis banget ya, seperti yang dijual-jual di pasar Tapi ini versi homemade-nya dan pasti dijamin lebih hijienis Untuk penyimpanannya, ini bisa disimpan di kulkas Bisa bertahan 3-4 hari ya Tapi biasanya setelah Mami buat kue teow basah ini Langsung Mami olah kembali ya, Mams Jadi kue teow goreng, kue teow basah Pokoknya langsung Mami sajikan kembali untuk keluarga dan anak-anak Mami Nah, bisa dilihat ya, ini hasilnya lentur banget Kue teownya tipis dan mulus Nah, ini semua kue teownya udah selesai Mami potong-potong Dan hasil kue teownya juga cukup banyak ya, Mams Oke, terima kasih sudah menonton video YouTube channel Mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum